salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi dengan saya di Giri Purnama Channel kali ini saya akan membahas mengenai gimbal Valkyra tipe G2D yang saya implementasikan di pesawat drone XQDTX380 jadi gimbal tersebut dapat dengan mudah kita implementasikan namun demikian ada beberapa pengkabelan yang harus kita perhatikan agar gimbal tersebut dapat bekerja dapat saya jelaskan disini XQDTX380 sudah menyertakan port-port yang dapat dihubungkan dengan perangkat di luar drone itu sendiri atau perangkat-perangkat pendukung yang sebagai contohnya kali ini adalah gimbal itu sendiri jadi saya dapat tunjukkan di bagian bawah dari XQDTX380 ini terdapat 3 port yang pertama adalah micro USB fungsinya adalah untuk mengkontrol atau memprogram XQDTX380 ini melalui software dan yang di tengah adalah port satu daya besarnya adalah 12V atau sesuai tegangan yang dihasilkan oleh baterai XQDTX380 yang dapat dihubungkan dengan perangkat tambahan lainnya yang terakhir adalah port dari gimbalnya itu sendiri disini di dalam port tersebut terdapat 3 pin kita akan menggunakan pin yang paling belakang pin ketiga dari sinyal gimbal nah saya juga akan menjelaskan pin yang ada di gimbal wakera ini terdapat terdiri dari 9 pin dimana 9 pin ini 3 pin 3 pinnya dikelompokkan menjadi pin pit, roll, dan out nah kita akan menggunakan pin pit yang akan kita hubungkan ke pin sinyal dari XQDTX380 jadi letak pin pit ini berada di pojok paling kiri bawah kalau kita lihat gimbal wakera ini dari atas yang letaknya ini kita hubungkan ke pin sinyal dari XQDTX380 kabel power pendemikian jadi kabel power dari wakera ini dihubungkan dengan kabel power yang mengarah ke XQDTX380 jadi fungsi gimbal itu sendiri adalah untuk menstabilkan kamera agar tetap stabil ketika mengambil gambar meskipun posisi pesawat bergerak tidak beraturan sehingga hasil gambar yang dapat direkam terlihat lebih smooth tanpa ada efek getar kita akan lihat bagaimana gimbal itu bekerja pertama-tama kita hidupkan remote selanjutnya kita hubungkan satu daya dari pesawat drone-nya kita tunggu beberapa saat gimbal akan menyesuaikan posisinya jadi perlu dikendalikan dikontrol lalu ke atas nah ini cara kerja dari gimbal tersebut kamera tetap pada posisi mengarah ke depan meskipun pesawat down saya gerak-gerakan ke kanan, ke kiri ke depan, ke belakang dari remote pun saya bisa mengontrol arah pandang dari kamera bila saya putar ke kanan maka kamera akan menghadap ke bawah sebaliknya bila saya putar kontrol di remote kontrol ke arah kiri maka kamera akan bergerak ke arah atas demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati